Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Pada pagi hari ini kita membicarakan mengenai pengembangan produk perikanan. Pertanyaannya mengapa produk perikanan perlu dikembangkan? Yang pertama adalah ikan mudah mengalami proses pembusukan. Anda telah mengetahui dalam kuliah-kuliah sebelumnya memang ikan itu termasuk produk bahan-bangan yang mudah mengalami proses pembusukan atau highly verisible. Alasan yang kedua, harga ikan utuh itu murah. Sehingga perlu dikembangkan menjadi produk lain yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing lebih baik. Kemudian adalah kenapa perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik. Sehingga konsumen akan kembali lagi datang untuk membeli produk yang telah dikembangkan. Namun untuk mengembangkan produk perikanan tentu saja banyak permasalahan yang dihadapi. Ada sejumlah permasalahan yang selalu dijumpai dalam mengembangkan produk perikanan. Ada sembilan item yang sering menimbulkan permasalahan dalam bidang industri untuk mengembangkan produk perikanan. Kemudian, kesembilan permasalahan ini akan mempengaruhi daya saing produk. Jika permasalahan ini tidak diatasi, maka daya saing produk akan rendah. Apabila dapat diatasi, maka daya saing produk akan lebih meningkat. Mari kita membicarakan permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapi oleh industri yang akan mengembangkan produk perikanan. Ini nanti akan dijadikan tugas kepada mahasiswa. Ada sembilan kelompok, jadi ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, pas. Pada hari ini kita akan mendiskusikan empat pertama ini dan pada minggu depan kita akan membicarakan lima berikut ini. Untuk mudahnya disesuaikan saja dengan nomor kelompok untuk permasalahan satu, kelompok satu permasalahan dua, kelompok dua permasalahan tiga, kelompok tiga dan seterusnya. Saya akan ulas secara singkat permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapi dalam industri pengembangan produk. Yang pertama, teknologi. Teknologi produksi yang benar belum banyak diterapkan oleh produsen. Baik penanganan barbaku, prosedur pengolahan yang benar itu belum dilakukan oleh produsen. Teknologinya belum dilakukan dengan benar sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan. Dan dengan demikian daya saing di pasaran menjadi rendah. Informasi. Informasi juga merupakan bagian penting dalam pengembangan produk. Karena dari informasi-informasi yang diperoleh dapat ditentukan produk apa yang harus dibuat agar memenuhi kebutuhan konsumen. Informasi dapat diterima dari pemerintah di mana pemerintah sering memberikan informasi-informasi terkait dengan pengembangan produk. Informasi ini sebaiknya memang diketahui oleh para pengembangan produk di kanan. Informasi juga dapat diperoleh dari kelompok pengolah itu sendiri. Bagaimana kelompok pengolah itu saling berdiskusi sehingga mendapatkan informasi-informasi yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan produk. Yang berikutnya, permodalan. Umumnya industri pengolahan ikan bermodal kecil. Beberapa memang mencapai omset miliaran. Namun sebagian besar modalnya kecil. Kalau modal kecil kita mau mengembangkan agar sulit sehingga perlu tambahan modal. Modal diperoleh dari pinjaman bank bisa tetapi ada bunga yang harus dibayarkan. Salah satu untuk mendapatkan modal adalah dengan pola kemitraan di mana ada bapak dan ada anak asuhnya. Anak asuh ini meng-support kepada bapaknya atau ibi sehingga bapaknya akan berkembang besar dan akibatnya mitranya akan tumbuh juga besar. Manajemen merupakan hal yang sering dicumpai sebagai penyebab rusaknya atau hancurnya pola kemitraan. Kenapa demikian? Karena manajemen yang diterapkan oleh sebagian besar pengolahan adalah kelengkapan dan dokumentasi administrasi belum baik. Jadi kadang ada datanya, kadang tidak. Dokumentasi juga kadang ada, kadang tidak. Sehingga sering menjadi penyebab terjadi perselisihan. Akibat perselisihan tersebut akan tercipta kelompok yang tidak solid, tidak kreatif dan tidak mandiri. Karena memang sudah saling curiga. Ini adalah yang dapat menyebabkan pengembangan produk menjadi gagal. Pemasaran. Pemasaran memang kita itu lebih cenderung mampu menghasilkan produk walaupun untuknya bervariasi dan kurang mampu memasarkan. Kemudian volume penjualan yang rendah menyebabkan daya saya di pasaran rendah. Volume penjualan rendah karena penggunaan teknologi, penggunaan peralatan yang sederhana sehingga mampu menghasilkan volume yang kecil. Dengan volume yang kecil maka harganya akan mahal. Kemampuan untuk memasarkan juga menjadi rendah. Kurang terencana. Ini juga yang penting asal dipasarkan mau laku waktu itu tidak terserah yang penting dipasarkan. Dan kurang terencana kapan harus muncul, event apa yang harus digunakan, kemana harus muncul, sebaiknya itu terencana. Berikutnya adalah kurang masif. Jadi asal disimpan di paling dekat saja sudah cukup puas. Padahal harusnya selain dekat yang jauh juga kemudian secara masif dipasarkan terus-menerus sehingga konsumen akan mengetahui ada produk yang baru yang cukup menarik. Dan saya akan mencobanya. Masalah berikutnya adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu beragam ya. Bahkan ada yang tidak punya skill atau tidak punya kompetensi yang menjadi tenaga kerja akibatnya produk yang dihasilkan tidak baik. Baik, kemudian banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya mungkin SD tidak tamat, SMP, SMA, tenaga demikian itu seharusnya dia masih belajar sehingga nanti dia akan siap sebagai tenaga kerja. Nah, dengan tingkat pendidikan yang rendah maka kemampuan atau skill dari yang pekerja tersebut tentu saja rendah. Kualitas produk. Produk yang dihasilkan kebanyakan adalah produk, primary produk artinya ikan utuh. Kemudian dikembangkan menjadi produk ready to eat. Jadi misalkan nugget, sosis, PMP ya siap untuk dipakan. Semakin baik perpindahan ini maka nilai tambahnya secara ekonomis akan meningkat. Keuntungan juga akan meningkat. Yang berikutnya adalah kualitas produk yang dihasilkan seharusnya bermutu ya. Bermutu artinya paling tidak dia produksi hari ini dengan besok, dengan rusa, atau dengan kemarinnya sama. Sama-sama bagus misalkan warna ketoklatan baru diangkat, sebelum ketoklat tidak diangkat. Jadi mutunya harus ragam. Kemudian hal penting lainnya adalah mutu produk harus aman dikonsumsi. Artinya jika dikonsumsi dengan benar konsumen tidak akan mengalami penyakit, baik gangguan maupun cedera atau bahkan kematian. Peralatan, peralatan yang digunakan tentu saja peralatan sebagian besar adalah peralatan tradisional. Selain mutu produk yang dihasilkan kurang baik, kemudian juga produknya kecil. Sehingga biaya yang dikeluarkan persatuan produk lebih tinggi dibandingkan kalau kita mampu menghasilkan produk secara masa. Kemudian kemampuan peralatan untuk produksi rendah karena masih tradisional, sehingga kapasitas produk yang dihasilkan rendah, sehingga daya saing di pasaran juga rendah. Kemasan. Kemasan. Kemasan juga berpengaruh kepada pengembang produk karena kemasan dapat melindungi produk dari pencemar oksigen, kemudian bau, kemudian senyawa-senyawa berbahaya, dilindungi kalau kemasannya baik. Kemudian dari kemasan itu sebaiknya kita bisa menciptakan brand. Jangan dikemas hanya dengan plastik putih saja atau menggunakan kertas koran atau kertas coklat itu tidak menciptakan brand. Dan harusnya dikemasan itu ada penyampian informasi, misalkan ikan itu mengandung omega 3 yang penting buat kesehatan, buat peningkatan otak anak-anak, atau juga disebutkan nilai biologisnya 90%, sementara produk lain nilai biologisnya 60%. Kemudian kemasan harus menjadi sarana komunikasi produsen dan konsumen. Artinya melalui kemasan banyak informasi yang bisa diserap oleh konsumen, sehingga konsumen bisa menentukan pilihan inilah produk yang terbaik karena kandungan proteinnya tinggi, karena cara memasaknya ada, karena batas kadar luar saja ada. Jadi banyak informasi-informasi yang tersedia dari kemasan, sehingga konsumen akan dengan senang hati memilih produk tersebut. Baik, demikian materi yang sudah disampaikan. Ingat bahwa materi 1 sampai 4 itu akan disajikan pada hari Rabu tanggal 17. Dan 5, 6, 7, 8, 9 akan disajikan pada hari tanggal 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.